Intro Orang yang terlihat dan dicap sebagai orang jahat, belum tentu dia adalah orang jahat. Karena terkadang ada seorang pahlawan berhati mulia yang memberantas kejahatan dengan kejahatan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denef Oficial. Dan pada kesempatan kali ini, Denef Oficial akan menceritakan sebuah film yang berjudul Eagle 2024. Namun sebelum ke videonya, saya sapa dulu para penonton Denef Oficial. Di antaranya, ada Apriliani dari Palembang, Eki Billy dari NTT, Randy dari Pekanbaru, Nuriyati dari Hongkong, Saiful, Busa Nusantara dari Ampera Minangkabau, Ibrahim, Ijul dari Pontianak, dan seluruh penonton yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar di kota Mumbai, film diawali dengan seorang jurnalis bernama Nalini yang sedang membeli sebuah kain. Dimana dia sangat dikagetkan ketika si penjual kain yang berasal dari Eropa mengatakan bahwa kain yang sedang dipegang oleh Nalini berasal dari kapas yang sangat langka. Dan kapas tersebut sangat terkenal di Eropa. Namun anehnya, kapas tersebut tidak dikenal oleh orang-orang dari negara asalnya sendiri, yaitu India. Lalu, si nenek yang bersama si penjual pun menambahkan bahwa kapas tersebut berasal dari hutan Talakona. Namun pemerintah di India tidak mendukung budidaya terhadap kapas tersebut. Sampai akhirnya datang seseorang yang membudidayakan kapas tersebut dan mengekspornya ke luar negeri hingga bisa menjadi populer di negara-negara selain India. Namun anehnya, orang yang membudidayakan kapas tersebut mendadak menghilang sejak satu tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu bagaimana nasib dari orang tersebut, ungkap si nenek. Mendengar itu, sebagai seorang jurnalis, Nalini pun berniat mendukung budidaya kapas tersebut dan mendukung orang yang diceritakan si nenek sebagai orang yang membudidayakan kapas tersebut. Oleh karena itu, Nalini menulis artikel tentang kapas dan hilangnya orang yang membudidayakan kapas tersebut di sebuah koran di perusahaannya tempat dia bekerja. Namun, karena si pimpinan perusahaan menganggap bahwa berita tersebut sangatlah tidak menarik, dia pun menyuruh bawahannya, yang merupakan rekan kerja Nalini, untuk menulis artikel tersebut di bagian kecil pada beberapa pengisi halaman terakhir saja. Singkat cerita, koran pun telah selesai dicetak dan disebarkan. Namun, siapa sangka bahwa artikel tersebut yang bahkan hanya ditulis di bagian kecil koran itu malah membuat heboh pihak CBI dan Intelijen India yang membacanya. Sehingga membuat CBI mendatangi kantor tempat Nalini bekerja dan menghentikan percetakan serta edaran dari koran tersebut, lalu menginterogasi semua karyawan di sana. Oleh karena itu, pimpinan kantor Nalini pun mendatangi Nalini, lalu mengatakan bahwa artikel yang Nalini tulis bukan hanya sekedar tentang kapas, namun adalah sebuah rahasia besar negara yang berpotensi bisa menggulingkan pemerintahan. Dan atas ketidaktelitian Nalini dalam mengkaji sebuah kronologi dalam artikel yang ia tulis, pimpinan Nalini pun memecat Nalini saat itu juga. Lalu, Nalini yang marah karena dia menganggap bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya gara-gara para CBI yang mendatangi kantor Nalini pun, berniat untuk menyelidiki masalah kapas tersebut secara mendetail sampai tuntas untuk mengetahui tentang masalah sebenarnya dari kapas tersebut, sampai-sampai membuat pemerintah keter-ketir dan mendatangi kantor mereka. Oleh karena itu, Nalini pun pergi ke hutan Talakwana untuk mendatangi pabrik kapas tersebut. Namun sesampainya di lokasi pabrik, bangunan pabrik di sana sudah tidak ada lagi dan hanya menyisakan patung seseorang yang sangat dihormati oleh para warga sekitar di sana. Namun di saat Nalini menanyakan tentang tragedi apa yang sudah terjadi di sana satu tahun yang lalu, si bapak yang ditanya pun tidak menceritakan detail kepada Nalini. Dan hanya menceritakan sedikit tentang seorang pria yang sudah seperti dewa kematian. Dan setelah itu, si kakek pun pergi. Lalu, untuk mencari informasi tentang pabrik tersebut, Nalini pun pergi ke kantor polisi setempat dan menanyai seorang CIA di kantor tersebut bernama Cenggaredi. Namun mendengar pertanyaan Nalini yang menanyakan tentang pabrik kapas di sana dan tragedi yang terjadi setahun yang lalu, Cenggaredi pun seperti ketakutan dan tidak mau menceritakan apapun tentang pabrik tersebut. Sehingga, Cenggaredi pun mengatakan bahwa seorang MLA saja dibuat tidak berdaya. Jadi sebaiknya kamu pergi dan jangan mengorek informasi tentang pabrik tersebut, ungkap Cenggaredi. Melihat seorang CIA pun bahkan ketakutan hanya dengan pertanyaan tentang pabrik tersebut, membuat Nalini semakin penasaran untuk mengorek semua informasi tentang pabrik dan seorang pria yang menjalankan pabrik tersebut. Sehingga alih-alih menghentikan percariannya, Nalini justru berniat mendatangi seorang MLA yang dijelaskan oleh Cenggaredi untuk mendapatkan informasi, di mana untuk melakukan perjalanannya, Nalini diantar oleh seorang ojek yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Kohar. Sesampainya di kediaman MLA, awalnya Nalini disambut dengan baik. Namun ketika Nalini menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencari informasi tentang pabrik kapas dan pria yang menjalankan pabrik tersebut, tiba-tiba... Tiba-tiba MLA dan semua orang di sana ketakutan, lalu mengusir Nalini. Namun Nalini yang cerdik, akhirnya bisa memaksa salah satu asisten MLA yang bernama Kang Momon untuk menceritakan tentang kisah yang terjadi setahun yang lalu. Dan kita pun dibawa ke dalam flashback Kang Momon. Di mana Kang Momon menjelaskan bahwa setahun yang lalu, di atas bukit di sana, ada sebuah rumah pertanian seluas 10 hektare. Dan di rumah tersebut, seorang pria bernama Sadef menjalankan sebuah pabrik tekstil kapas. Di mana lewat pabrik tersebut, Sadef mempekerjakan banyak orang di sana. Dan lewat pekerjaan tersebut, Sadef bisa menghidupi orang-orang tersebut. Sehingga semua orang itu sangat mencintai dan menyayangi Sadef, bahkan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Namun rumah tersebut adalah rumah yang sangat canggih. Di mana gerbang dari rumah tersebut, dikendalikan lewat pengendali jarak jauh. Dan hanya akan terbuka, jika ada orang yang diizinkan Sadef yang akan memasuki rumah tersebut. Namun selain orang yang diizinkan Sadef, maka seekor semut pun tidak akan bisa masuk. Sehingga ketika ada orang yang memaksa melempar sebuah poster ke dalam rumah Sadef, namun orang tersebut bukan orang yang memiliki izin dari Sadef, maka inilah akibatnya. Lalu, di suatu hari, MLE kedatangan seorang pengusaha kaya bernama Rajes Rumani. Di mana maksud kedatangan Rajes adalah untuk membuat kesepakatan dengan MLE. Di mana isi dari kesepakatan tersebut adalah bahwa MLE harus membuat Sadef mengosongkan seluruh rumah dan pabriknya. Karena ternyata, di dalam tanah di atas bukit yang didiami Sadef, mengandung banyak bauksit yang sangat menguntungkan. Lalu, Rajes mengatakan kepada MLE, jika MLE bisa membuat Sadef dan seluruh petani serta pekerja pabrik mengosongkan rumah dan tempat itu, maka Rajes akan memberi MLE uang sebanyak miliaran rupiah. Mendengar kata miliaran rupiah, MLE pun tanpa pikir panjang, langsung menerima tawaran dari Rajes. Mendengar penjelasan tersebut, Nalini pun menghentikan penjelasan dari Kang Momon, dan menganggap bahwa Nalini sudah mengetahui akar permasalahan dari semua masalahnya. Di mana Nalini menganggap bahwa akar permasalahannya adalah perebutan bauksit yang terdapat di bukit yang didiami Sadef. Lalu, Nalini pun berniat pulang kembali ke Delhi. Namun, di saat Nalini menaiki bis, ternyata dia sudah ditunggu oleh seorang Agent Rowe yang menyuruh Nalini untuk menghentikan aktivitasnya untuk menyelidik informasi terkait Sadef. Lalu, Nalini pun dibawa ke markas Agent Rowe bernama Pramod tersebut. Dan di sana, Nalini diberi sebuah informasi oleh Pramod, di mana menurut Pramod, bahwa orang yang sedang dicari oleh Nalini bukan sekedar seorang petani bernama Sadef. Dan masalahnya bukan hanya sekedar bauksit, tapi masalahnya jauh lebih besar dari sekedar apa yang diketahui oleh Nalini. Di mana orang yang bernama Sadef tersebut adalah seorang pembunuh bayaran yang paling dicari oleh dunia. Dan dijuluki sebagai... Eagle. 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 Lalu, kita pun dibawa ke dalam flashback Pramod. Di mana di saat itu, Pramod yang merupakan Agent Rowe yang ditugaskan secara permanen untuk menyamar menjadi mafia di Eropa pun, tiba-tiba dipanggil untuk kembali ke India. Di mana ternyata, pimpinan Rowe yang kita panggil saja dia dengan sebutan Neng Ayu ini pun, menjelaskan bahwa akhir-akhir ini, sering terjadi pembunuhan kepada para pedagang senjata ilegal di India. Dan setelah membunuh para pedagang dan si pembeli saat mereka bertransaksi, si pembunuh mencuri senjata-senjata yang diperjual belikan tersebut. Lalu, Neng Ayu menunjukkan sebuah peluru yang digunakan oleh si pembunuh dalam membunuh target-targetnya. Di mana peluru tersebut adalah peluru hitam Gustavo, yang merupakan peluru favorit dari para sniper. Dan setelah mengkaji seluruh kejadian pembunuhan yang dilakukan kepada para pedagang senjata ilegal, Neng Ayu menyimpulkan bahwa kemungkinan kejadian dari pembunuhan-pembunuhan tersebut hanya mungkin dilakukan oleh satu orang, karena sebab itulah, Neng Ayu memanggil Pramod kembali ke India, karena menurut rumor bahwa Eagle adalah seorang penjahat senior di Eropa. Namun sudah 10 tahun terakhir, Eagle sudah tidak pernah aktif lagi di sana, dan sejak 10 tahun itulah, Eagle malah menjadi aktif di India. Oleh karena itu, Neng Ayu menyuruh Pramod untuk menanyakan tentang alasan ketidakaktifan Eagle di Eropa kepada para mafia Eropa. Singkat cerita, Pramod pun menemui salah satu kenalan mafianya di Eropa. Namun di saat Pramod memulai pertanyaannya dan menanyakan tentang Eagle, tiba-tiba... Tiba-tiba mafia yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kak Empud pun panik dan luak liu ke kiri dan ke kanan, lalu mengajak Pramod ke sebuah tempat yang tertutup. Dan setelah sampai, Kak Empud menegur Pramod dengan mengatakan bahwa menanyakan informasi tentang Eagle di tempat terbuka, maka sama artinya dengan bunuh diri, karena Eagle yang merupakan seorang sniper yang sangat berbahaya pun, bisa saja sedang mengawasi mereka di suatu tempat. Mendengar itu, Pramod pun seakan tidak percaya dan menganggap bahwa Kak Empud sangat berlebihan. Lalu, untuk meyakinkan Pramod, Kak Empud pun menceritakan sebuah kisah tentang Eagle, di mana sekitar 15 tahun yang lalu, ada seorang gerbong narkoba yang sangat kuat, di mana seluruh rumahnya merupakan rumah yang anti peluru dan memiliki 4 lapis keamanan di sekelilingnya. Namun, Eagle dapat membunuh gerbong narkoba tersebut dengan menembakkan peluru di antara celah kipas angin yang berputar dengan kecepatan 12 putaran per detik. Itulah Eagle. Tidak peduli siapapun targetnya, di saat dia menerima sebuah kontrak pembunuhan dari kliennya, maka orang tersebut sudah pasti mati, ungkap Kang Empud. Selain itu, Kang Empud juga menjelaskan bahwa gembong narkoba paling dicari di Meksiko yang saat ini menjadi target Pramod bernama Bob Pascal, memiliki seorang ayah bernama Pedro Pascal, di mana di saat itu, Pedro membawa semua pasukannya untuk memburu Eagle di hutan. Di mana para pasukan Pedro tersebut, mengira bahwa mereka sudah berhasil membunuh Eagle yang sedang berada di dalam sawung tersebut. Namun, di saat mereka merayakan keberhasilan mereka karena mengira sudah berhasil membunuh Eagle, tiba-tiba... Tiba-tiba mereka pun diserang dan dibunuh oleh Eagle dari arah yang tidak mereka ketahui, sehingga membuat para prajurit bayaran Pedro lenyap tak tersisa. Lalu, setelah membunuh para prajuritnya, Eagle pun... Membunuh Pedro yang sedang menunggu di mobil Walaupun tidak mendapatkan informasi yang ia cari, Pramod kembali ke India dengan informasi tentang seperti apa itu Eagle. Dan karena Eagle selalu menargetkan para pedagang senjata ilegal, Pramod menjelaskan kepada Neng Ayu bahwa untuk menelusuri Eagle, mereka harus mengetahui dan mengikuti orang-orang yang akan melakukan transaksi senjata ilegal. Dan singkat cerita, setelah lama menunggu, akhirnya Pramod pun mendapatkan sebuah informasi tentang sebuah transaksi senjata ilegal yang akan dilakukan. Oleh karena itu, Pramod pun memantau transaksi perjual belian senjata ilegal tersebut. Dan seperti yang telah Pramod prediksi sebelumnya, bahwa anak buah dari Eagle datang untuk membunuh para penjual serta pembeli transaksi senjata ilegal tersebut, lalu memindahkan semua senjata ilegal tersebut ke sebuah truk yang ia bawa. Lalu anak buah Eagle pun pergi membawa senjata-senjata tersebut, dan Pramod langsung mengikuti anak buah Eagle tersebut. Sehingga dari hasil penguntitannya itu, membawa Pramod ke sebuah tempat dan mengetahui bahwa sosok dari Eagle ternyata adalah Sadef. Dan begitulah akhir dari cerita Pramod. Lalu, setelah menceritakan bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Sadef adalah Eagle sang pembunuh bayaran yang paling dicari oleh dunia pun, Pramod menyuruh Nalini yang merupakan seorang jurnalis untuk mengurungkan niatnya agar tidak menulis artikel apapun tentang Sadef, Bauksit, dan apapun yang berkaitan dengan Eagle. Namun, alih-alih menghentikan penyelidikannya, didatangi Pramod justru membuat Nalini semakin penasaran sehingga dia kembali mendatangi Kang Momon untuk menanyakan lanjutan cerita terkait Sadef, dan kita pun kembali dibawa ke dalam flashback Kang Momon. Dimana beberapa hari setelah Rajes menjalin kesepakatan dengan MLE, Rajes kembali menelpon MLE untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Karena menurut Rajes, orang yang mendiami rumah di bukit yang mereka sangka adalah seorang petani pun ternyata bukan orang biasa. Dan Rajes pun menceritakan alasan mengapa dia membatalkan kesepakatan tersebut. Dimana saat Rajes berada di perusahaannya bersama para tentaranya, tiba-tiba... Tiba-tiba seluruh tentara bayaran Rajes diserang oleh seorang sniper yang membuat mereka semua tewas dan Rajes panik lalu berlari ke ruang tertutup. Namun tiba-tiba... Tiba-tiba Sadef sudah berada di ruangan itu, lalu mengatakan bahwa penyerangan yang terjadi barusan adalah cara Sadef memperkenalkan diri. Lalu Sadef menyuruh Rajes untuk menghentikan niatnya untuk berusaha membuat Sadef mengosongkan tempatnya agar Rajes bisa menguasai bauksit di bukit yang saat ini ditempati oleh Sadef. Dan jika Rajes masih memaksa, maka bersiaplah untuk dimusnahkan. Ungkap Sadef yang membuat Rajes ketakutan setengah mati. Dimana ancaman tersebut langsung membuat Rajes ketakutan lalu berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencoba untuk menguasai bukit yang saat ini ditempati oleh Sadef lagi. Dan begitulah akhir dari cerita Rajes kepada MLE. Namun bukannya mendengarkan Rajes untuk menjauhi bauksit-bauksit yang berada di tempat Sadef, MLE justru sangat senang mendengar Rajes yang membatalkan niatnya untuk menguasai bauksit-bauksit tersebut. Karena dengan mundurnya Rajes, artinya MLE bisa menguasai seluruh bauksit yang ada di perbukitan tersebut. Lalu, untuk merealisasikan niatnya tersebut, MLE mendatangi Rajes di rumahnya. Lalu mengatakan bahwa MLE akan membeli setiap jengkal dari tempat yang saat ini didiami oleh Sadef dengan harga yang sangat mahal. Namun Rajes tidak tertarik dengan tawaran MLE tersebut, lalu mengatakan bahwa dia sudah mengetahui bahwa niat MLE sebenarnya adalah untuk menguasai bauksit-bauksit yang ada di dalam tanah tempat saat ini mereka berdiri. Mendengar itu, MLE pun kaget karena ternyata Sadef juga mengetahui bahwa tanah yang saat ini dia miliki mengandung banyak bauksit berharga fantastis. Namun MLE yang mendapatkan penolakan dari Sadef tidak terima dan mengancam Sadef untuk mengosongkan tempatnya. Namun Namun Sadef tidak takut dengan ancaman tersebut, lalu mengusir MLE beserta antek-anteknya untuk pergi dari rumahnya. Kembali ke timeline utama, dimana Kang Momon berhenti bercerita karena dia dikagetkan dengan suara bel yang berbunyi. Lalu di saat itu, mereka dihampiri oleh Cenggal Reddy. Dan lewat percakapan antara Kang Momon dan Cenggal Reddy, Nalini mengetahui tentang satu nama lagi yang mengetahui tentang cerita mengenai Sadef. Dia adalah seorang guru sekolah bernama Fadma. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Nalini menemui Fadma untuk mengetahui cerita yang Fadma ketahui tentang Sadef. Lalu, kita pun dibawa ke dalam flashback Fadma, dimana ternyata dulunya Fadma merupakan seorang anggota dari sebuah organisasi bernama Naksal. Dimana Naksal ini adalah sebuah organisasi pemberontak, dan untuk melakukan sebuah pemberontakan, maka Naksal membutuhkan banyak senjata. Dan oleh karena itu, Naksal bekerjasama dengan organisasi teroris yang dipimpin oleh seseorang bernama Altaf. Ini parasnya. Dan untuk mendapatkan pasokan senjata, Fadma pun dikirim oleh pimpinan Naksal untuk menemui Altaf di markasnya. Namun sesampainya di sana, Altaf mengatakan bahwa 12 transaksi senjatanya telah digagalkan oleh seseorang. Dan tidak hanya menggagalkan transaksinya, Orang tersebut juga telah mencuri senjata-senjatanya, dimana total senjata Altaf yang telah dicuri adalah 10.000 senjata, ungkap Altaf. Oleh karena itu, Altaf sangat marah dan membenci orang yang telah menggagalkan transaksi dan mencuri senjata-senjatanya. Sehingga Altaf pun menugaskan Fadma untuk melacak dan menemukan orang yang telah mencuri senjata-senjatanya. Dimana untuk menemukan orang tersebut, Altaf telah menyusun sebuah rencana, dimana rencana tersebut adalah Altaf akan melakukan sebuah transaksi senjata ilegal. Namun sebelum transaksi, Altaf terlebih dahulu menyimpan sebuah GPS di antara senjata-senjata tersebut, lalu memberikan sebuah alat yang terhubung dengan GPS tersebut kepada Fadma. Sehingga ketika Jai yang merupakan rekan Sadef kembali menggagalkan transaksi senjata-senjata tersebut, lalu mencurinya dan membawanya ke tempat Sadef, Fadma bisa dengan mudah mengikuti senjata yang telah dibawa oleh Jai, dimana alat yang dibawa oleh Fadma tersebut menunjukkan dia jalan menuju tempat senjata-senjata itu dicuri, yang ternyata itu adalah rumah Sadef. Lalu, untuk menemukan tempat persembunyian senjatanya, Fadma yang merupakan warga sekitar hutan Telakona itu pun berpura-pura melamar menjadi pekerja pabrik kain Sadef, dan tanpa banyak bertanya, Sadef pun menerima Fadma sebagai pekerjanya. Oleh karena itu, Fadma bisa dengan leluasa mencari lokasi tempat senjata-senjatanya disimpan, namun setiap Fadma mencari senjata-senjata tersebut lewat alat yang terhubung ke GPS, alat itu selalu membawa Fadma ke pabrik kain, namun di sana, Fadma tidak pernah bisa menemukan apapun. Dan begitulah akhir dari cerita Fadma, dimana setelah selesai menceritakan ceritanya, Fadma pun pergi. Lalu, Nalini pun pulang bersama Kang Kohar, dan di perjalanan, Kang Kohar yang kasihan terhadap Nalini, akhirnya membantu Nalini untuk menyelidiki informasi tentang Sadef, dimana Kang Kohar mengatakan bahwa di malam kehancuran pabrik milik Sadef, orang bernama Venkana dan Vencula sedang berada di bukit dan menyaksikan kejadian tersebut. Oleh karena itu, Kang Kohar pun berniat mengajak Nalini untuk menemui Venkana dan Vencula. Dan pertama-tama, Kang Kohar mengajak Nalini menemui Vencula terlebih dahulu, lalu kita pun dibawa ke dalam flashback Vencula, dimana di saat itu, Vencula menemani MLE ke sebuah markas dari geng kejam yang terkenal, dimana maksud dari MLE ke sana adalah untuk menyewa jasa dari geng tersebut untuk menghabisi Sadef. Oleh karena itu, di malam harinya, saat Jai baru kembali dari aksinya menggagalkan transaksi jual-beli dan mencuri senjata ilegal, para gengster sewaan MLE pun menyusup masuk untuk membunuh Sadef. Namun ternyata, Sadef serta Jai sudah mengetahui kalau ada penyusup ke tempat mereka. Oleh karena itu, Sadef pun melakukan aksinya. Sementara itu, Fatma juga menyaksikan kejadian itu. Dan karena dianggap membosankan, Sadef pun memberikan para gengster itu banyak senjata, agar pertarungan mereka lebih menarik. Dan dengan itu, pergedebukan pun terjadi. Namun karena pertarungan tersebut menghancurkan tempat Sadef, Sadef pun menyuruh Jai untuk mengamankan senjata-senjata yang baru saja diacuri. Namun di saat Jai akan membawa senjata-senjata tersebut ke tempat penyimpanan senjata, Fatma masuk ke dalam truk untuk mengetahui lokasi penyimpanan senjatanya. Dan alangkah terkejutnya Fatma, karena ternyata tempat penyimpanan senjatanya ada di ruang bawah tanah di bawah pabrik kain. Sehingga dengan itu, Fatma akhirnya mengerti mengapa dia selalu tidak bisa menemukan senjata-senjata tersebut meskipun sudah menggunakan GPS. Dan Fatma semakin dibuat terkejut ketika ternyata... Senjata yang disimpan di tempat itu sangatlah banyak. Lalu tanpa diduga, Jai pun ternyata sudah mengetahui bahwa Fatma sedang menguntitnya. Sehingga Jai pun menangkap Fatma. Kembali kepada Sadef, dimana Sadef berhasil menghabisi seluruh preman yang disewa oleh MLE yang berniat menghabisinya. Lalu, Sadef menghampiri Pencula yang juga ikut bersama para preman bayaran MLE untuk menghabisi Sadef dan menyuruh Pencula untuk membawa seluruh mayat dari para preman bayaran MLE keluar dari rumahnya. Dengan begitu, maka Sadef akan mengampuni nyawa Pencula. Sehingga Pencula pun dengan ketakutan mengiakan permintaan Sadef. Namun sebagai hukuman dari Sadef atas Pencula yang telah berani musiknya, Sadef pun Setelah menerima pendorododan di kakinya, Pencula pun pergi membawa mayat-mayat preman sewaan MLE keluar dari rumah Sadef dengan sebuah mobil. Lalu, setelah di luar, Pencula meletakkan mobilnya dan berlari untuk melarikan diri dengan kaki yang terluka. Sehingga hal itu, membuat MLE yang sedang menunggu di depan rumah Sadef untuk menyaksikan para preman bayarannya menghabisi Sadef menjadi heran dengan tingkah Pencula. Lalu, MLE menyuruh Kang Momon untuk mengecek isi dari mobil yang dibawa oleh Pencula. Dan alangkah kagetnya MLE ketika ternyata... Ternyata truk yang dibawa oleh Pencula berisi mayat-mayat dari para preman bayarannya sehingga membuat MLE ketakutan dan berniat melarikan diri. Namun, Namun, Sadef keburu datang menghampiri MLE dan melarang MLE serta Kang Momon pergi melarikan diri dari sana dan menyuruh mereka untuk tetap berada di sana dan menyaksikan tragedi yang akan terjadi di tempat itu dimana dari perkataannya, Sadef seolah sudah mengetahui bahwa akan ada tragedi besar yang terjadi di rumahnya. Dan MLE yang akhirnya menyadari bahwa orang yang sedang dia hadapi bukanlah orang sembarangan pun membuat MLE ketakutan dengan ancaman Sadef yang mengatakan akan menghabisi mereka jika berani pergi dari depan rumah Sadef. Oleh karena itu, MLE pun mengikuti permintaan Sadef untuk tetap berada di sana dan menyaksikan kejadian yang akan terjadi di sana. Sementara itu di sisi lain, untuk menangkap Eagle alias Sadef, Neng Ayu menugaskan seluruh pasukan tempurnya untuk membantu Pramod dalam menangkap Eagle. Kembali ke timeline utama dimana Nalini menghubungi Rajes untuk mendapatkan informasi yang Rajes tahu tentang Sadef. Namun Rajes hanya menjelaskan bahwa setelah Sadef mau mengampuni nyawanya, Sadef menyuruh Rajes untuk membebaskan seorang narapidana yang telah dipenjara selama 10 tahun. Dan dia bernama Kali Pratav. Orang yang konon katanya dulunya adalah orang yang hampir bisa menghentikan Sadef. Dan sebelum dibebaskan, Pratav diberi nasihat agar Pratav tidak pernah lagi membunuh orang. Lalu Pratav menjawab bahwa dia tidak akan membunuh orang lagi. Namun dia akan tetap mengejar dan membunuh Sadef, ungkap Pratav. Dan setelah itu, Pratav pun dibebaskan. Lalu Pratav menemui Rajes, orang yang telah membebaskannya. Dimana Pratav menanyakan tentang bagaimana Pratav bisa membalas budi kepada Rajes karena telah membebaskannya. Namun alangkah kagetnya Pratav saat Rajes mengatakan bahwa alasan Rajes membebaskan Pratav adalah karena Rajes disuruh oleh Sadef untuk membebaskan Pratav. Dan begitulah akhir dari cerita Rajes kepada Nalini. Lalu Nalini pun menulis semua petunjuk dan informasi terkait kejadian yang menimpa Sadef satu tahun yang lalu di dinding tempat tinggalnya. Dan ketika Nalini sedang menempelkan semua informasi yang ia dapatkan di dinding, dia didatangi oleh seorang bocil yang merupakan anak dari Venkana yang juga menyaksikan kejadian kehancuran rumah dan pabrik Sadef satu tahun yang lalu. Semua itu disebabkan karena si bocil adalah anak dari Venkana dan Venkana adalah orang yang berdagang di depan rumah Sadef. Sehingga dia mengetahui dan menyaksikan tragedi yang terjadi kepada Sadef satu tahun yang lalu. Oleh karena itu, si bocil pun menceritakan semuanya kepada Nalini. Dan kita pun dibawa ke dalam flashback si bocil. Di mana si bocil menjelaskan bahwa di hari itu ada tiga kelompok besar yang menyerang Pramod. Di mana kelompok pertama terdiri dari pasukan militer yang dikirim oleh Neng Ayu. Di mana sebelum para pasukan militer tersebut memulai penyerangan, Pramod terlebih dahulu berniat masuk ke rumah Sadef dengan menyamar sebagai tukang kabel untuk memeriksa apakah Sadef ada di rumahnya atau tidak. Dan jika Pramod sudah bisa masuk ke rumahnya lalu dia sudah bisa memastikan bahwa Sadef alias Eagle ada di rumahnya, maka Pramod akan mengkonfirmasi keberadaan Eagle tersebut dengan memencet sebuah tombol. Di mana ketika tombol itu dipijit oleh Pramod, maka itu adalah sebuah sinyal kalau Eagle ada di rumahnya. Dan para pasukan dipersilahkan untuk memulai penyerangan. Namun jika Pramod ternyata tertangkap dan tidak bisa keluar dalam waktu satu jam serta tidak bisa memencet tombolnya untuk memberikan alarm, maka itu artinya para pasukan juga harus bersiap untuk sebuah penyerangan. Sehingga singkat cerita, Pramod pun pergi ke rumah Sadef untuk memastikan keberadaan Sadef dengan menyamar menjadi tukang kabel. Namun ketika Pramod mendatangi kediaman Sadef lalu mengatakan bahwa dia akan memasang kabel, tiba-tiba... Tiba-tiba Jai melemparkan sebuah dokumen yang berisi cetakan dari foto-foto terkait Pramod. Di mana ternyata, selama ini Jai serta Sadef sudah mengetahui latar belakang Pramod dan memata-matai Pramod. Lalu, Pramod yang menyadari bahwa dia sudah ketahuan pun segera memijit tombol alarm untuk menginstruksikan kepada para pasukan agar segera melakukan penyerangan. Namun ternyata, di dalam rumah canggih Sadef, tombol tersebut tidak bisa berfungsi. Oleh karena itu, Pramod pun ditangkap dan diikat bersama Fadma. Dan di sana, alangkah terkejutnya Pramod ketika ternyata... Ternyata seluruh pasukan militer yang dikirim meneng ayu dan gerak-gerik mereka selama berkemah di sekitaran hutan telakon ademi menangkap Eagle alias Sadef sudah dipantau dan dimata-matai Sadef lewat sebuah kamera. Sehingga gerak-gerik mereka selama ini sudah diketahui. Di sisi lain, para pasukan tentara sudah tidak bisa menahan diri lagi dan ingin segera melakukan penyerangan. Namun, Neng Ayu tidak mengizinkan mereka melakukan penyerangan dan menyuruh mereka untuk tetap menunggu Pramod yang sedang masuk ke dalam rumah Sadef. Lalu, dua pasukan lain yang datang untuk menyerang Sadef adalah kelompok naksal dan kelompok teroris yang dipimpin Altaf yang datang bersama-sama untuk menyerang Sadef. Hal itu membuat Sadef dan Jai segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari orang-orang yang ingin menyerang mereka. Lalu, setelah persiapan mereka selesai, Sadef pun menyuruh Jai untuk memberikan sebuah sinyal alarm. Dan Venkana yang mengerti bahwa itu adalah tanda alarm bahaya pun mengajak MLE dan Kang Momon yang juga berada di sana karena disuruh Sadef untuk menyaksikan tragedi yang akan terjadi di sana untuk segera bersemunyi dan mengambil tempat aman. Lalu, Altaf yang sudah sampai di depan rumah Sadef pun segera menyuruh prajuritnya untuk segera memasuki rumah Sadef dan melakukan penyerangan. Namun, ketika para prajurit Altaf melompat dan melewati pagar rumah Sadef, tiba-tiba tiba-tiba seluruh pasukan Altaf didorodot oleh Sadef dan seluruh senjata yang sudah Sadef rancang di seluruh penjuru rumahnya yang membuat pasukan Altaf tewas dan pergi ke Alam Barjah bahkan di saat mereka masih melompat dan belum sempat menginjakan kaki di tanah di rumah Sadef dimana hal itu membuat para pasukan yang dikirim oleh Neng Ayu serta Neng Ayu dan kawan-kawan yang menyaksikan kejadian tersebut lewat kamera yang dibawa oleh para pasukan pun sangat kaget dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dan dengan melihat kejadian itu membuat Neng Ayu beranggapan kalau saja tidak ada teroris yang menyerang tempat Sadef terlebih dahulu mungkin pasukannya lah yang akan menyerang tempat Sadef terlebih dahulu dan jika pasukannya yang menyerang tempat Sadef terlebih dahulu mungkin saat ini mayat-mayat yang bergeletakan di rumah Sadef bukanlah mayat para teroris melainkan mayat-mayat dari pasukannya oleh karena itu Neng Ayu pun menyuruh pasukannya untuk menunggu matahari terbenam terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penyerangan meskipun para pasukannya bersikeras ingin segera melakukan penyerangan saat itu juga lalu cerita si bocil pun terhenti karena Nalini yang mendapatkan sebuah telpon dimana ternyata telpon tersebut adalah telpon yang menyuruh Nalini untuk mendatangi suatu tempat jika Nalini ingin mengetahui siapa pemilik tanah yang ditempati oleh Sadef untuk menjalankan pabrikain tersebut karena ternyata selama ini selain menggali informasi tentang Sadef dari orang-orang yang mengetahui tentang cerita Sadef Nalini pun juga mencari informasi tentang pemilik tanah yang ditempati oleh Sadef di hutan Talakona tersebut karena Nalini beranggapan bahwa dengan mengetahui informasi pemilik tanah tersebut maka Nalini akan bisa mengetahui alasan sebenarnya dari Sadef dalam melakukan seluruh aksinya tersebut oleh karena itu Nalini pun mendatangi tempat tersebut dan dari sana dia mengetahui bahwa orang yang memiliki tanah yang Sadef tempati adalah seorang wanita bernama Rachana lalu dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui tersebut Nalini mendatangi Venkana untuk menanyakan tentang siapa sosok dari Rachana tersebut dan dimana Rachana berada saat ini namun Venkana mengatakan bahwa Rachana bukanlah orang yang merupakan bagian dari kisah tersebut melainkan orang yang menjadi alasan mengapa kisah tersebut bisa terjadi lalu Venkana mengatakan jika Nalini ingin mengetahui tentang Rachana maka Nalini harus menemui rekan sekaligus sahabat Sadef yaitu Jai mendengar itu saya sebagai penonton pun kaget karena tadinya saya kira Jai sudah mati bersama Sadef dalam tragedi kehancuran rumah serta pabrik Sadef satu tahun yang lalu namun ternyata Jai masihlah hidup oleh karena itu Nalini pun segera pergi ke Polandia untuk mencari Jai lalu dia menanyakan keberadaan Jai kepada orang-orang di sana dengan memperlihatkan foto dari Jai dan di saat Nalini sedang menanyakan keberadaan dari Jai kepada orang-orang lewat fotonya tiba-tiba tiba-tiba tasnya dicuri oleh seorang bocil dimana ketika Nalini mengejarnya anak yang mencuri tasnya tersebut membawa Nalini ke tempat Jai karena ternyata Jai sengaja melakukan itu untuk membawa Nalini kepadanya karena ternyata Jai sudah tahu tentang Nalini yang sedang menggali informasi tentang Sadef lalu berniat mencarinya ke Polandia untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Sadef dan tanpa basa-basi Nalini pun langsung menanyakan tentang apa hubungan Sadef dengan Rachana dan mengapa Sadef yang merupakan pembunuh bayaran terkenal di Eropa yang dicari oleh 16 negara sampai rela datang ke hutan Talakona di India demi Rachana lalu Jai pun menceritakan kisahnya dan kita pun dibawa ke dalam flashback Jai dimana waktu itu Jai dan Sadef yang merupakan pembunuh bayaran sedang mendapatkan kontrak untuk sebuah pembunuhan dari kliennya dimana target orang yang harus mereka bunuh di saat itu adalah Pratav yang mana ternyata Pratav dulunya adalah seorang polisi dan di saat Sadef sudah bersiap untuk membunuh Pratav dengan senjatanya tiba-tiba tiba-tiba secara tidak sengaja Pratav bertuburkan dengan seorang wanita cantik yang berhasil membuat Sadef deg-degser sehingga alih-alih membunuh Pratav perhatian Sadef justru malah terfokuskan kepada wanita tersebut yang ternyata wanita itu adalah Rachana dan di saat Sadef memperhatikan Rachana lewat snipernya Sadef melihat Rachana yang dirampok oleh beberapa orang pria oleh karena itu Sadef pun menembak tangan dan kaki para pria tersebut sebagai tanda peringatan agar mereka menghentikan tindakan jahat mereka dan para penjahat yang menyadari akan peringatan tersebut itu pun akhirnya mengembalikan barang-barang Rachana yang mereka rampok dan Rachana yang menyadari bahwa ada orang misterius yang menyelamatkannya memberikan senyuman manisnya ke arah tembakan sebagai tanda terima kasih di keesokan harinya dari jauh Sadef kembali memperhatikan Rachana lewat snipernya dan dari jai Sadef mendapatkan informasi bahwa gadis tersebut bernama Rachana dan Rachana bekerja sebagai guru di tempat penitipan anak lalu jai juga menjelaskan bahwa kedua orang tua Rachana bangkrut dalam bisnis kapas di India oleh karena itu untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kualitas kapas India Rachana menginpor kapas India untuk membuat berbagai gaun di Eropa namun sayangnya Rachana selalu gagal dan tidak kunjung mendapatkan pengakuan oleh sebab itu Rachana mengikuti berbagai pentas gaun untuk mendapatkan pengakuan tersebut namun dia tidak kunjung berhasil termasuk dalam pentas gaun kali ini dimana Rachana kembali menelan kegagalan saat si juri mengumumkan bahwa pemenang pentas tersebut bukanlah gaun Rachana sehingga hal itu membuat Rachana bersedih lalu Sadef yang tidak mau melihat Rachana bersedih pun berusaha menghibur Rachana dengan dimana hal sederhana yang dilakukan oleh Sadef tersebut sukses membuat Rachana melupakan kesedihannya dan kembali tersenyum dan semenjak hari itu di setiap hari Sadef selalu datang memperhatikan Rachana dari jauh tersenyum bahagia melihat Rachana yang bahkan tidak menyadari bahwa ada seorang laki-laki yang menyayanginya dan selalu memantau serta melindunginya dari jauh sampai akhirnya salah satu bocil yang merupakan murid dari Rachana menyadari bahwa setiap hari Sadef selalu datang ke dekat tempat penitipan anak hanya untuk sekedar memperhatikan dan melihat Rachana oleh karena itu si bocil yang bernama Suhana ini pun menghampiri Sadef dan mengatakan bahwa dia akan membantu Sadef dalam mendapatkan hati dari gurunya tersebut sehingga sejak hari itu Sadef, Jai serta Suhana pun bersahabat dan selalu melihat Rachana dari kejauhan lalu di suatu momen Rachana mengatakan bahwa hari ini Rachana sedang bersedih karena kembali mendapatkan penolakan terhadap gaunya lagi oleh karena itu Suhana menyuruh Sadef untuk menghibur gurunya itu sehingga Sadef pun menembak apa yang berada di dekat Rachana dan mengagetkan Rachana namun bisa membuat Rachana tersenyum bahagia oleh karena itu sejak hari itu Rachana akhirnya menyadari bahwa sniper misterius yang telah menolongnya selalu memperhatikannya selalu menjaganya dan selalu menghiburnya dari jauh dimana hal itu membuat Rachana sangat senang dan mulai berbunga-bunga dengan perhatian yang ditunjukkan oleh Sadef tersebut bahkan Rachana selalu membuat video yang menceritakan perasaannya terhadap apa yang dilakukan oleh Sadef dan oleh karena itu tanpa melihat seperti apa sosok dari Sadef Rachana sudah mulai merasakan perasaan cinta kepada Sadef bahkan Rachana yang sudah tahu bahwa Sadef selalu memperhatikannya dari jauh selalu memperlihatkan dirinya agar Sadef selalu bisa melihatnya dan dari kejauhan Rachana selalu memberikan isarat sebuah permintaan kepada Sadef seperti saat dia melihat seorang pria yang berbuat kasar kepada wanita Rachana meminta Sadef untuk menembak kaki si pria agar berhenti berbuat kasar kepada si wanita Sadef pun selalu mengikuti apa yang Rachana minta dari kejauhan kecuali satu hal yaitu saat Rachana meminta untuk bertemu langsung dengan Sadef Sadef yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat hebat pun tidak berani dan merasa takut untuk menemui Rachana secara langsung sehingga Sadef tidak mau menemui Rachana secara langsung lalu untuk mendukung Rachana dalam memenangkan pentas busana yang selalu Rachana ikuti Sadef memberikan sebuah hadiah kepada Rachana dimana hadiah tersebut adalah ungkapan Sadef untuk memotivasi kepercayaan diri Rachana karena menurut Sadef hal yang kurang dari Rachana sehingga Rachana selalu gagal dalam memenangkan pentas busana adalah kurangnya kepercayaan diri dari Rachana dan singkat cerita karena bantuan dari Sadef untuk meningkatkan kepercayaan dirinya itu Rachana akhirnya berhasil memenangkan pentas busana tersebut dan akhirnya mendapatkan pengakuan internasional terhadap kapas India dimana hal itu membuat Rachana sangat senang lalu memberikan isarat ucapan terima kasih dari jauh kepada Sadef sementara itu rudet dengan sikap Sadef yang pengecut dan tidak mau menemui Rachana secara langsung Jai dan Suhana pun menyusun sebuah rencana untuk mempertemukan mereka dimana rencana tersebut adalah Tanpa diketahui Rachana dan Sadef Suhana menjebak Sadef dan Rachana di dalam sebuah kereta gantung dimana Suhana dengan sengaja mengajak Rachana dan Sadef untuk menaiki kereta gantung dan ketika Sadef datang ke sana ternyata di sana sudah ada Rachana lalu Suhana memperkenalkan bahwa pria itu adalah Sadef sniper yang selalu memperhatikan dan menjaga Rachana dari kejauhan dan setelah berhasil mempertemukan mereka berdua Suhana pun kabur dan membiarkan Sadef serta Rachana berduaan di dalam kereta gantung tersebut dimana pada awalnya hal itu membuat mereka berdua kikuk dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan katakan namun cinta yang sudah terjalin di antara mereka bahkan sebelum mereka berdua bertemu membuat hati mereka saling mengerti bahwa mereka memanglah saling mencintai bahkan di saat mereka belum mengobrol dan mengatakan sepatah katapun oleh karena itu Sadef serta Rachana pun akhirnya menikah hidup bersama menjalani hari-hari dengan bahagia bersama dan pada akhirnya Rachana pun hamil namun meski begitu Rachana tidak pernah mengetahui bahwa profesi sebenarnya dari Sadef adalah pembunuh bayaran karena Sadef tidak pernah jujur terhadap profesinya tersebut dimana Sadef mengatakan kepada Rachana bahwa profesinya adalah seorang ejen rahasia kepolisian yang bertugas dibalik bayang-bayang sebagai seorang penembak Jitu lalu cerita pun berakhir karena Nalini yang mendapatkan telepon dari Pramod yang ternyata mengetahui bahwa Nalini sedang menemui Jai oleh karena itu Pramod mengatakan kepada Nalini agar Nalini segera menghentikan perbincangannya dengan Jai dan segera kembali ke India karena jika Nalini terus meneruskan perbincangannya dengan Jai dan ketahuan oleh aparat India maka Nalini akan dipenjara dengan hukuman yang sangat berat karena telah berani menemui dan berbincang dengan Jai yang merupakan seseorang yang telah dianggap sebagai penjahat besar oleh India oleh karena itu Nalini pun segera mengakhiri perbincangannya dengan Jai dan memutuskan untuk segera kembali ke India namun sebelum kembali Nalini terlebih dahulu menanyakan tentang satu kisah lagi terhadap Jai namun kali ini kisah itu belum diperlihatkan dan kita kembali dibawa ke India dengan si bocil yang kembali meneruskan ceritanya dimana di malam itu MLE Kang Kohar serta Venkana masih berbaring untuk melindungi diri agar tidak terkena tembakan namun kali ini juga ada Cenggal Reddy yang berniat menjemput MLE namun malah terjebak dalam situasi itu lalu para pasukan tentara Kirimaneng Ayu mulai menerbangkan sebuah drone untuk mengintai situasinya dan setelah itu peperangan antara Sadef melawan pasukan India pun terjadi namun sayangnya dalam peperangan ini Sadef yang mengetahui bahwa pasukan India bukanlah orang jahat pun tidak mau membunuh para pasukan tentara tersebut sehingga Sadef hanya mengarahkan tembakan-tembakannya kepada kaki dari para pasukan tentara itu oleh karena itu membuat Sadef berada dalam kesulitan karena pasukan tentara yang berniat menghabisi Sadef sementara Sadef yang hanya ingin membuat mundur para pasukan tentara tanpa harus membunuh mereka oleh karena itu membuat pasukan tentara berhasil menembus pertahanan rumah Sadef dengan melemparkan semok bom yang menghalangi pandangan Sadef serta kedatangan sebuah helikopter yang ikut menyerbu Sadef tidak hanya itu bahkan para pasukan tentara India pun berhasil menembak Sadef dimana kejadian itu disaksikan langsung oleh Neng Ayu dari kantor dan Pramod serta Fadma dari tempat mereka ditahan dan dalam situasi ini kita pun diperlihatkan dengan kisah terakhir yang diceritakan Jai kepada Nalini dimana di saat Sadef mengantarkan istrinya yang sedang hamil ke tempat kerjanya lalu Sadef pergi dari tempat itu tempat penitipan anak tersebut kedatangan para teroris dan terjadi sebuah peperangan antara teroris dimana hal itu membuat 18 orang anak termasuk Suhanah meninggal dunia dan membuat Sadef yang berniat menyebut istrinya untuk pulang sangat kaget dan bersedih atas kejadian itu sementara racana yang sedang hamil masih bisa bertahan hidup dan dilarikan ke rumah sakit namun sayangnya racana tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia hal itu membuat Sadef bersedih dan menjadi sangat marah lalu menyuruh Jai untuk menemukan pelaku pembunuhan tersebut dalam waktu 24 jam dan alangkah terkejutnya Sadef saat mengetahui bahwa orang-orang yang telah membunuh Suhana dan Racana adalah sebuah kelompok yang telah menyewa jasa Sadef enam bulan sebelum kejadian yang merenggut nyawa Racana dan Suhana dimana kelompok tersebut menyewa Sadef untuk menjaga mereka dalam melakukan transaksi senjata ilegal dan menghadang setiap orang yang datang untuk menghentikan transaksi tersebut dimana di saat itu Pratav yang merupakan seorang kepala polisi datang untuk menghentikan transaksi senjata ilegal tersebut namun Sadef menghalangi Pratav untuk melakukan aksinya tanpa membunuh Pratav karena Sadef tahu bahwa Pratav adalah ayah Suhana oleh karena itu para kelompok teroris itu pun bisa melarikan diri dengan membawa senjata-senjata ilegal tersebut dan oleh sebab itu alangkah menyesalnya Sadef karena gara-gara dirinya yang membantu kelompok teroris tersebut dalam transaksi senjata akhirnya kelompok teroris tersebut mempunyai banyak senjata dan melakukan peperangan yang akhirnya membunuh istrinya sendiri oleh karena itu Sadef menyadari akan satu hal yaitu jika senjata jatuh ke tengah orang yang salah maka senjata-senjata tersebut akan menjadi malapetaka bagi banyak orang yang tidak bersalah sehingga sejak hari itu Sadef bukan lagi Sadef yang dulu karena dia sudah menjadi Sadef yang penyendiri dan diselimuti banyak kesedihan dan rasa bersalah atas meninggalnya istrinya dan Suhana Sampai akhirnya Sadef menemukan sebuah rekaman milik racana yang mengatakan kekagumannya kepada Sadef dimana racana yang mengira bahwa Sadef adalah seorang ejen yang bertugas dalam bayang-bayang sebagai seorang sniper mengatakan bahwa Sadef telah memenuhi harapan semua orang dengan suara peluru karena Sadef mempergunakan senjatanya tersebut untuk melindungi banyak orang sehingga banyak orang yang bisa tertidur nyenyak karena ada seorang pahlawan seperti Sadef yang rela melindungi mereka dengan senjatanya oleh karena itu racana sangat bangga kepada Sadef karena suaminya adalah seorang pahlawan meskipun tidak ada orang yang mengetahui semua itu lalu di akhir video racana mengatakan bahwa orang yang menciptakan kehancuran dengan senjata maka orang itu disebut iblis namun orang yang menghentikan kejahatan dan kehancuran dengan senjata maka dia disebut sebagai dewa dan karena melihat video tersebut membuat Sadef sangat sedih dan kecewa terhadap dirinya sendiri karena selama ini dia telah membohongi istrinya sehingga membuat istrinya mengira bahwa dia merupakan seorang pahlawan padahal sebenarnya Sadef hanyalah seorang pembunuh bayaran oleh karena itu sejak hari itu Sadef bertekad untuk menjadi seseorang sesuai dengan yang diinginkan istrinya yaitu menjadi sosok pahlawan di balik bayangan yang menyelamatkan banyak orang lewat senjatanya sehingga dia bertekad untuk menghentikan banyak aksi transaksi senjata ilegal untuk menghentikan banyak senjata yang jatuh ke tangan orang yang salah karena dengan dihentikannya pasokan senjata terhadap orang-orang atau kelompok yang tidak berhak atas senjata-senjata tersebut Sadef yakin bahwa akan ada banyak kejahatan yang dapat dihentikan oleh karena itu Sadef kembali ke India untuk meneruskan perjuangan racana dalam membudidayakan kapas India sekaligus memberantas setiap kelompok yang melakukan transaksi senjata ilegal dan mencuri serta mengamankan seluruh senjata tersebut agar tidak disalahgunakan kembali ke peperangan dimana jatuhnya Sadef karena tembakan dari tentara membuat para tentara itu berhasil menghancurkan gerbang canggih di rumah Sadef dan dengan itu membuat semua orang yang menyerang Sadef meyakini bahwa Sadef telah berhasil dikalahkan Oleh karena itu pasukan Altaf yang tersisa pun berniat memanfaatkan keadaan dengan kekalahan Sadef tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sadef dan mencuri seluruh senjata yang disimpan oleh Sadef namun ketika semua orang menyangka Sadef telah kalah dan para teroris berniat masuk ke rumah Sadef untuk mengambil semua senjata yang disimpan oleh Sadef tiba-tiba tiba-tiba Sadef muncul dengan epik lalu meratakan semua para teroris yang berniat masuk ke rumahnya tersebut dan setelah itu Sadef menyuruh Jai untuk mengaktifkan senjata pemusnah massal dan dan membuat semua orang yang berniat menyerangnya menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Sadef oleh karena itu akhirnya semua pasukan naksal dan tentara yang masih tersisa pun memutuskan untuk tidak melanjutkan penyerangan lalu pemimpin dari pasukan tentara mengatakan kepada Neng Ayu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Sadef adalah dengan mengirim pasukan udara untuk meledakan tempat Sadef tersebut oleh karena itu pemerintah India pun memutuskan untuk mengirim pasukan udara dan meluncurkan rudal untuk menghancurkan tempat Sadef sementara itu Sadef bersama Jai yang sedang melakukan operasi pengeluaran peluru di dada Sadef ditanyai oleh peramot tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan Sadef dengan mencuri lebih dari 100 ribu senjata dalam 10 tahun terakhir tersebut lalu Sadef menjelaskan bahwa ada lebih dari 1 juta senjata yang diproduksi dalam setiap tahun sementara senjata yang mampu dibeli oleh negara hanya setengahnya saja dan setengahnya lagi dijual di pasar gelap dan dengan senjata-senjata yang dijual di pasar gelap itulah banyak kejahatan dan pembunuhan yang terjadi oleh karena itu harus ada sesuatu yang menghentikan kejahatan-kejahatan itu dan aku akan menghentikan kejahatan serta pembunuhan-pembunuhan tersebut ungkap Sadef dimana ungkapan dari Sadef tersebut membuat peramot dan Padma mengetahui tentang tujuan Sadef sehingga membuat mereka bisa menyimpulkan bahwa Sadef bukanlah orang jahat lalu setelah menjelaskan tujuannya kepada peramot dan Padma Jaim mengatakan kepada Sadef bahwa Pratav datang ke rumah Sadef dimana bisa kita lihat bahwa di wajah Pratav menyimpan sejuta kebencian terhadap Sadef dan disini kita pun dibawa ke dalam flashback Pratav dimana Pratav yang sangat sedih karena kematian Suhana putrinya pun menjadi sangat stres oleh karena itu Pratav pun membunuh semua teroris yang menyebabkan kematian putrinya itu meskipun sebenarnya para teroris itu sudah ditangkap oleh polisi dan oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Pratav tersebut membuat dia dipecat dari kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara dimana hal itu membuat hidup Pratav hancur dan selalu menyimpan dendam kepada Sadef karena Pratav menganggap bahwa gara-gara Sadef yang telah membantu para teroris tersebut dalam transaksi senjata ilegal membuat para teroris tersebut mendapatkan senjata sehingga membuat kejahatan dan merenggut nyawa putrinya lalu Sadef yang melihat kedatangan Pratav pun mempersilahkan Pratav untuk masuk dan tanpa basa-basi Pratav yang menyimpan banyak kebencian terhadap Sadef pun langsung menghajar Sadef habis-habisan sementara Sadef sedikit pun tidak mau melawan dengan apa yang dilakukan oleh Pratav kepadanya namun ketika Pratav yang tidak mengetahui kenyataan tentang Sadef mengatakan kepada Sadef bahwa Sadef harus mengembalikan senjata-senjatanya yang telah ia curi tiba-tiba tiba-tiba Sadef bangkit dan balik menghajar Pratav hingga tak berdaya dan menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa 12 biro intelijen dan 16 negara pun tidak bisa menghentikan Sadef dalam mencuri senjata-senjata tersebut lalu bagaimana bisa kau menghentikanku ungkap Sadef dan setelah mengalahkan Pratav Sadef pun merangkul Pratav dan menjelaskan bahwa selama ini Pratav selalu hidup dalam bayang-bayang balas dendam namun mulai sekarang dan seterusnya Pratav harus hidup untuk sebuah cinta karena dalam diri Pratav ada jiwa seorang ayah penyayang yang didambakan oleh semua anak lalu Sadef menjelaskan bahwa saat Sadef berhasil menembak sasarannya itu adalah bisnis namun saat Sadef meleset dalam menembak sasarannya itu adalah tujuannya karena Sadef sengaja membuatnya meleset itulah sebabnya Pratav masih hidup sampai saat ini bukan karena Sadef tidak bisa membunuhnya melainkan Sadef sengaja membiarkan Pratav hidup demi sebuah kehidupan yang telah menunggunya dan itu merupakan hadiah dari Sadef untuk Pratav cerita dari Jai pun berakhir di sana dan untuk mengetahui kelanjutan ceritanya Jai menyuruh Nalini untuk menemui Pratav dan singkat cerita Nalini pun telah bertemu Pratav lalu menanyakan tentang apa yang dimaksud hadiah dari Sadef untuk Pratav lalu Pratav pun menjelaskan bahwa hadiah itu adalah anak dari Sadef dimana ternyata saat dokter mengatakan bahwa racana telah meninggal dunia ternyata anaknya berhasil diselamatkan lalu Sadef membesarkan putrinya tersebut dengan menjelaskan kepada putrinya itu bahwa ayah dari putrinya adalah Pratav dan bukan Sadef dengan demikian selama hidupnya putrinya mengira bahwa ayahnya bukanlah Sadef melainkan Pratav dan oleh karena itu dendam dalam diri Pratav untuk Sadef pun lenyap seketika lalu setelah menceritakan hadiahnya Nalini menanyakan tentang bagaimana nasib Sadef di malam tragedi tersebut dan bagaimana Sadef bisa mati sementara Pratav dan yang lainnya selamat lalu kita pun dibawa ke dalam flashback Pratav dimana di malam itu Sadef yang mengetahui bahwa tempatnya akan dihancurkan oleh pasukan udara dengan peluncuran rudal menyuruh Jai untuk menyalakan semua peledak di rumahnya karena dia tidak rela tempatnya dihancurkan oleh orang lain jadi dia lebih memilih menghancurkan tempatnya sendiri dan mati dengan keputusannya sendiri daripada harus mati dan dihancurkan oleh orang lain setelah peledaknya dinyalakan Sadef menyuruh semua orang untuk pergi dari rumahnya dan menyuruh Pramod untuk memberitahu Neng Ayu bahwa Neng Ayu tidak usah repot-repot mengirim pasukan udara untuk meledakan tempat Sadef karena dia sendiri yang akan meledakan rumah beserta semua bangunan di sana termasuk dirinya sendiri dan setelah itu setelah beberapa waktu Neng Ayu menjelaskan kepada Pramod bahwa untuk memastikan kematian Sadef Neng Ayu beserta timnya mendatangi sisa-sisa ledakan rumah Sadef untuk mencari mayatnya namun anehnya Neng Ayu tidak pernah bisa menemukan mayat Sadef di sana sehingga Neng Ayu beranggapan bahwa Sadef belumlah mati melainkan dia memalsukan kematiannya untuk mengelabui pemerintah India dan semua orang karena bagaimana mungkin orang yang sudah merencanakan semua hal dengan sangat matang bisa mati semudah itu hal itu membuat Neng Ayu berpikir bahwa mungkin sebenarnya Sadef sudah merencanakan peledakan itu dari jauh-jauh hari untuk memalsukan kematiannya oleh karena itu Neng Ayu yakin bahwa sebelum Sadef meledakan rumahnya Sadef sudah terlebih dahulu merencanakan pelarian untuk menyelamatkan diri dari ledakan tersebut lalu di tengah-tengah obrolan Neng Ayu yang sedang menjelaskan penemuannya kepada Pramod Neng Ayu dikagetkan dengan salah satu bawahannya yang mengatakan bahwa telah terjadi 12 pembunuhan terhadap orang yang melakukan transaksi senjata ilegal di Denmark dan peluru yang digunakan untuk membunuh ke 12 orang tersebut adalah peluru favorit Sadef dengan demikian membuat Neng Ayu semakin percaya bahwa Sadef memanglah belum mati insiden ledakan itu hanya usaha Sadef untuk memalsukan kematiannya dan meledakan seluruh senjata yang ia curi dan ternyata teori Neng Ayu tersebut 100% benar karena alih-alih menyusul racana ke akhirat Sadef lebih memilih meneruskan impian racana yang menginginkan Sadef menjadi pahlawan dan memberantas setiap orang yang berniat melakukan transaksi senjata ilegal untuk menghentikan banyak kejahatan dimana kali ini setelah memberantas dan mencuri setiap senjata ilegal yang ada di India Sadef pergi ke Denmark untuk melakukan hal yang sama di Denmark tidak hanya itu disini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Eagle bukan hanya sekedar tentang Sadef tapi Eagle adalah sebuah sistem sistem yang memiliki banyak tentara dan Sadef adalah pemimpin dari para pasukan tentara tersebut dan begitulah akhir dari cerita Pratav dimana Nalini yang mendengar kehebatan Sadef mengatakan kepada Pratav bahwa Nalini ingin bertemu dengan Sadef namun Pratav mengatakan bahwa Sadef tidak bisa ditemui namun Pratav yakin bahwa kali ini Sadef pasti sedang memperhatikan mereka berdua di suatu tempat dan ternyata ucapan Pratav itu memanglah benar singkat cerita Nalini pun kembali ke India dan menerbitkan sebuah buku dari kisah Sadef dan buku tersebut diberi judul Eagle dan dengan itu film pun sudah berakhir sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ya lur terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya lur sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Buh-bye sub indo by broth3rmax